NSHBA Season 297 Menipu Orang Sampai Mati Longchen, kamu dapat mengatur strategi. Kami hanya akan mengikuti Anda. Bahkan senior itu mempercayaimu, jadi kami pemula tidak punya hak untuk berbicara, kata Luoning. Murid gerbang Luo tidak tahu banyak tentang Longchen. Meskipun dia menjadi terkenal dalam kompetisi Divine, tidak banyak orang yang melihatnya dari sisi mereka. Ketika kompetisi abadi berakhir, hanya Luo Bing dan Luoning yang dibawa untuk ditonton oleh Heaven Master Dongming. Dengan demikian, murid-murid lain hanya mendengar cerita tentang Longchen. Jika dikatakan bahwa mereka masih memiliki sedikit keraguan ketika datang ke Longchen sebelumnya, maka sekarang mereka sepenuhnya dan benar-benar diyakinkan olehnya. Dia telah menamparkan wajah Cuyang dan wakil pemimpin dari guild terkuat ketiga tanpa pihak lain bisa mengatakan sepatah katapun. Senior Misterius itu berbicara dengan sangat sopan padanya, memujinya sebagai seorang pejuang sejati. Bahkan binatang iblis peringkat keempat yang menakutkan itu, naga bumi lapis baja merah, bersujud ke arah Longchen, memungkinkan dia dan yang lainnya berjalan menaiki tubuhnya. Mereka tidak lagi memiliki jejak keraguan dalam kemampuan Longchen. Melihat semua orang menatapnya, Longchen tersenyum. Baiklah, karena semua orang sangat mempercayaiku, aku akan memberikan pendapatku. Sebagai pribadi, saya memiliki nyali yang sedikit lebih besar daripada yang lain. Makan saya sedikit lebih besar. Jadi, saya suka menggunakan metode yang sederhana dan langsung. Dalam perjalanan, saya melakukan beberapa penilaian, dan saya merasa kita bisa langsung makan daging. Namun, sebelum makan daging, saya perlu mendiskusikan formasi dengan semua orang. Aliansi tak terkekang dan murid-murid pertempuran gerbang Luo harus dibagi menjadi empat tim, dipimpin oleh Muking Yun, Li Kai, Luo Bing, dan Luo Ning. Setiap tim dibagi menjadi empat skuadron. Lakukan yang terbaik untuk menjaga skuadron bahkan dalam hal distribusi daya. Selain itu, saya melihat bahwa kelompok Anda memiliki lebih sedikit pembudidaya elemen kayu dan air. Mengapa demikian? Pembudidaya kayu dan air memiliki kekuatan bertarung individu yang rendah. Kebanyakan Gil tidak terlalu peduli dengan mereka, jelas Luo Ning. Long Chen menggelengkan kepalanya. Pakar elemen kayu dan air memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Mereka mungkin tidak berguna dalam pertarungan antar murid, tetapi di medan perang, mereka adalah perlindungan nomor satu untuk seluruh kelompok. Mereka tidak boleh kurang. Ada banyak dari mereka, tetapi keduanya membutuhkan banyak sumber daya budidaya. Tidak banyak dari mereka yang berprestasi. Ketika salah satu dari mereka melakukannya, mereka dengan cepat dijemput. Dengan situasi kami saat ini, kami tidak dapat memelihara pembudidaya kayu dan air yang kuat. Jalur kultivasi berfokus pada pertahanan, lalu pelanggaran. Orang jarang mengembangkan keterampilan penyembuhan, kata Luo Ning. Karena kecepatan kultivasi pembudidaya kayu dan air relatif lambat, dan karena kebanyakan dari mereka sebagian besar berfokus pada kontrol dan bukan pelanggaran, dan karena mereka membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk kultivasi, berbagai guild biasanya tidak menerimanya. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang diambil. Jadi, di antara gerbang Luo dan aliansi tak terkekang, semuanya bersama-sama, hanya ada 30 pembudidaya elemen kayu dan air. Long Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ke dalam. Untuk mengatakan bahwa pembudidaya kayu memiliki kekuatan tempur yang lemah, sepertinya mereka belum pernah melihat pembudidaya kayu sejati. Pembudidaya kayu seperti Cuyao dan Liu Ruyan sangat diperlukan baik dalam pertarungan satu orang atau pertarungan kelompok. Mengabaikan segala sesuatu yang lain, hanya energi spiritual senilai lautan itu sudah cukup untuk membuat musuh mereka putus asa. Namun, ada satu hal yang benar tentang Luo Bing. Mereka benar-benar menggunakan lebih banyak sumber daya. Tetapi di benua surga bela diri, Long Chen mendapat dukungan dari Zheng Wenlong. Sumber daya apapun dapat diperoleh, jadi dia tidak memiliki tekanan untuk meningkatkan Cuyao, Liu Ruyan, dan prajurit penyembuh dari Dragon Blood Legion. Sayangnya, sekarang dia berada di dunia abadi. Dunia abadi memiliki lebih banyak sumber daya, tetapi juga lebih banyak pembudidaya, membuat persaingan semakin ketat. Dia berharap Zheng Wenlong ada di sini. Logikanya, dia telah melihat melalui mata ahli naga bahwa orang-orang dari benua surga bela diri telah dikirim ke dunia yang aman, dengan ahli penggabungan surga dikirim ke seluruh dunia abadi. Dia berharap bisa bertemu Zheng Wenlong lagi. Namun, jika dia ingin menemukan Zheng Wenlong, dia harus terlebih dahulu tumbuh dari Akademi Cakra Walat Tinggi. Tapi dia perlu mengumpulkan kekuatan yang cukup di sini dulu. Mulai hari ini, semua pembudidaya elemen kayu dan air harus mulai berlatih seni sihir penyembuhan. Jika tidak, Anda tidak akan bisa bertarung dengan bebas di medan perang. Selain itu, ada berapa pemanah yang terampil. Berdirilah agar aku bisa melihatmu. Lebih dari 10 orang berdiri. Orang-orang ini adalah pemanah yang agak kuat. Masih terlalu sedikit, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Setelah ketenaran guild meningkat, rekrut beberapa pemanah dan penyembuh yang lebih luar biasa. Petik 2 Long Chen kemudian melihat peta. Setelah beberapa saat berpikir, dia menunjuk ke arah daerah lembah tenun. Kami akan memulai eksperimen medan perang kami di sini. Mu Qingyun, Luo Bing, dan yang lainnya melihat ke tempat yang dia pilih dan tersentak. Lembah batu yang kacau, Long Chen, itu zona bahaya bintang 3. Ada tiga bintang berwarna darah menandai tempat yang dia tunjuk. Itu adalah tingkat bahaya. Banyak bagian dari medan perang iblis memiliki tingkat bahaya yang menandai mereka. Untuk perjalanan pertama kali ke sini, kebanyakan orang akan memilih tempat tanpa bintang sama sekali. Area tanpa bintang menunjukkan bahwa hanya akan ada makhluk iblis peringkat 1, dengan kekuatan tempur yang cocok dengan alam transendensi fana ras manusia. Sebagai ahli api surgawi, membunuh makhluk iblis peringkat 1 itu tidak akan menimbulkan bahaya. Zona bahaya 1 bintang mewakili bahwa makhluk iblis peringkat 2 kadang-kadang akan muncul. Itu pasti akan menimbulkan bahaya. Untuk perjalanan pertama kali, hanya mereka yang memiliki keyakinan dan kekuatan mutlak yang akan pergi ke sana. Zona bahaya bintang 2 bahkan tidak perlu dipertimbangkan. Tapi Long Chen sebenarnya memilih zona bahaya bintang 3. Dengan kata lain, ini adalah area di mana setiap makhluk iblis telah mencapai peringkat kedua. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, dan korban dapat dengan mudah terjadi. Mereka bahkan mungkin akan dimusnahkan. Setelah berbicara, Luo Bing melihat Long Chen tersenyum padanya. Dia tiba-tiba tersipu dan ingat bahwa dia baru saja mengatakan bahwa mereka akan menyerahkan segalanya padanya. Jangan khawatir, kami hanya akan menguji hal-hal di luar sana. Jika itu benar-benar tidak baik, kita akan pergi ke suatu tempat yang lebih mudah, kata Long Chen. Setelah menyiapkan tim mereka, mereka pindah. Mereka berjalan menuju formasi transportasi. Ketika ahli di sana mendengar bahwa mereka ingin pergi ke zona bahaya bintang 3, dia terkejut. Dia memberi tahu mereka tentang bahayanya, tetapi Long Chen bersikeras ingin pergi. Formasi transportasi bergetar. Long Chen dan yang lainnya muncul di lembah gunung. Inti lembah dilindungi oleh formasi. Melalui itu, mereka bisa melihat sosok keliling di kejauhan. Itu adalah makhluk yang terlihat seperti kera raksasa, tetapi mereka tidak berbulu. Bahkan dari jarak ini, mereka bisa mencium bau darah dari mereka. Saudara-saudara, keluarkan mangkuk Anda. Apakah Anda siap untuk makan daging? Long Chen tersenyum pada para murid yang gugup. Long Chen keluar dari formasi. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya melesat keluar dan meledak. Semua makhluk iblis di wilayah ini langsung tertarik pada gangguan dan menyerbu. Saudara-san. Long Chen langsung menarik ratusan makhluk iblis sekaligus. Ekspresi Mu King Yun berubah. Apakah Long Chen ingin menipu mereka sampai mati? Mengapa mereka tidak bisa membunuh mereka satu per satu? Bab 2.962 Panah Awan menusuk Long Chen. Apa yang kamu lihat? Bukankah seharusnya kamu mengatur formasi pertempuranmu sebelum mereka tiba? Long Chen memandang Mu King Yun dan yang lainnya. Li Kei dan yang lainnya dengan cepat membentuk formasi. Bagaimanapun, mereka telah mengikuti Long Chen paling lama, dan bereaksi paling cepat. Luo Bing dan Luo Ning juga dengan cepat bereaksi, membentuk formasi. Tetapi dibandingkan dengan aliansi yang tidak terkekang, sisi gerbang Luo jelas jauh lebih berantakan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka berhubungan dengan ras iblis yang tidak dikenal. Kidara iblis spesifik mereka menimbulkan dampak yang cukup besar bagi mereka. Rasa haus darah itu secara otomatis mengeluarkan teror di hati orang-orang. Long Chen menggelengkan kepalanya di dalam. Murid-murid ini sebenarnya belum pernah bertemu dengan ras iblis sebelumnya. Teror di mata mereka bisa terlihat dengan jelas. Hati batin mereka jelas tidak kuat. Jika itu adalah Dragon Blood Legion di sini, maka apa yang disebut makhluk iblis ini tidak akan berarti apa-apa di hadapan mereka. Jangankan murid biasa, bahkan Luo Bing dan Luo Ning jelas tidak sepenuhnya nyaman. Inilah perbedaannya. Ada celah besar sebelum mereka menjadi ahli sejati. Di sisi lain, Mu King Yun jauh lebih baik. Dia memiliki semakin banyak hati seorang pembudidaya pedang. King Yun, Li Kai ke depan. Luo Bing, Luo Ning ke belakang. Pembudidaya kayu, pembudidaya air, ambil bagian tengahnya. Pemanah naik ke platform tinggi. Jika seseorang terluka, mundur ke pusat untuk pulih. Pemanah, fokus pada kemantapan. Targetkan area di bawah tekanan terbesar. Bunuh makhluk iblis dengan cepat. Anda tidak bisa membiarkan mereka mengelilingi Anda dan menghentikan Anda. Suara Long Chen bergema di udara saat dia memberikan instruksi. Semua orang dengan cepat mengambil posisi. Sebenarnya, ini hampir tidak bisa dihitung sebagai formasi tempur paling sederhana. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang ini tidak menjalani pelatihan untuk menggunakan sesuatu yang lebih rumit. Sementara alasan lainnya adalah Long Chen bukan ahli dalam formasi. Itu selalu Xia Chen menciptakan formasi Dragon Blood Legion. Namun, Long Chen setidaknya puas dengan seberapa cepat semua orang bergerak sekarang. Mungkin karena bahaya bagi kehidupan mereka. Tetapi mereka tidak tinggal diam sama sekali. Sebuah platform setinggi puluhan meter dengan cepat didirikan dengan delapan pilar kayu. Long Chen adalah yang pertama melompat ke atasnya. Siapa yang memiliki busur dan anak panah terbaik? Tanya Long Chen kepada pemanah yang melompat bersamanya. Busur enam benang sutra emasku adalah item roh leluhur. Bos San, apakah Anda ingin mencobanya? Seorang murid menyerahkan busur dan anak panah mereka. Long Chen menggenggam busur. Itu sangat berat. Itu adalah busur yang kuat. Ketika dia menariknya, itu melengkung seperti bulan sabit. Runenya diaktifkan dan mulai secara otomatis menyimpan energi. Tidak buruk. Long Chen menerima panah dan menembaknya. Gerakannya halus dan mudah. Sebuah panah melesat seperti sambaran petir, mengenai makhluk iblis pertama di kepala. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan kepala kera raksasa itu meledak seketika. Sungguh teknik memanah. Para pemanah itu berteriak serempak. Gerakan Long Chen mengandung spiritualitas dan keanggunan yang hanya bisa dicapai oleh pemanah yang telah berlatih selama beberapa dekade. Bahkan Muking Yun dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat Long Chen menggunakan panahan. Mereka tidak menyangka dia juga terampil dalam aspek ini. Dia praktis iblis. Apakah ada sesuatu yang tidak dia kuasai? Jika kita tidak terlalu akrab, saya akan berpikir bahwa Anda sedang mengejek saya. Panah itu tidak hanya melesat, kekuatannya mati, kata Long Chen sambil menembak yang lain. Itu mengenai salah satu makhluk iblis di kepala, membunuhnya. Long Chen menembakkan lebih dari sepuluh panah, setiap panah meledakan kepala makhluk iblis. Pemanah itu ingin bersorak, tetapi melihat Long Chen mengerutkan kening sepanjang waktu, sepertinya dia sangat tidak puas dengan panahannya. Mereka hanya bisa menelan sorak-sorai mereka. Luo Ning memutar matanya. Jika saya tidak akrab dengan orang ini, saya pasti akan berpikir dia adalah seorang pangpamer. Ning Er, kamu seorang wanita. Jangan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Luo Bing memelototi adik perempuannya. Adik perempuannya ini membuatnya gila. Dia bahkan lebih kasar daripada seorang pria. Tepat pada saat ini, Long Chen tiba-tiba melepaskan panah yang menyebabkan lubang kecil muncul di kepala makhluk iblis. Panah menembus kepalanya tanpa meledak. Itu jatuh ke tanah. Saya akhirnya menemukan perasaan itu. Rekan Monian itu berkata bahwa teknik ini sangat mudah. Untung aku tidak percaya padanya dan ditipu untuk bertaruh dengannya. Anak kecil itu benar-benar berbahaya. Long Chen menghela nafas. Ketika dia mengangkat busur lagi, cahaya berkedip di matanya. Dia perlahan menarik kembali tali itu. Energi tak berbentuk menyebar. Menusuk panah awan. Suara ledakan tiba-tiba datang dari tali busur. Anak panah itu menghilang. Mereka mendengar suara daging ditusuk di kejauhan. Melihat ke atas, mereka melihat barisan lebih dari sepuluh makhluk iblis runtuh. Luo Bing dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat seni memanah yang begitu menakutkan. Harus diketahui bahwa dia saat ini hanya menggunakan panah biasa, bukan? Ada pun pemanah di samping Long Chen. Mata mereka hampir keluar dari mata mereka. Sebagai pemanah, mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu mengejutkan. Mereka lebih jelas tentang betapa menakutkannya panahnya itu. Long Chen belum menggunakan kekuatan sebanyak itu di panahnya. Itu sepenuhnya energi mental. Ketika panah itu terbang, itu seperti memiliki nyawanya sendiri. Semua kekuatannya terkonsentrasi di ujungnya, memberikan kekuatan menusuk yang menakutkan. Orang itu Monian, ini baru level pertama dari PR Ching Cloud Arrow, dan sudah sesulit ini. Dia benar-benar berhasil melatihnya ke tingkat ke-9. Long Chen merasakan kekaguman yang lebih besar pada panahan Monian. Melihat pemanah lain menatapnya seperti dia adalah dewa, dia tersenyum dan berkata, pemanah adalah profesi yang sangat menakutkan. Saya belajar sedikit tentang memanah dari seorang saudara. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Betulkah? Sedikit ini tidak ada artinya di depan para ahli sejati. Ketika Anda memiliki kesempatan untuk melihat orang bernama Monian itu, Anda akan mengerti apa itu pemanah surgawi sejati. Fokus! Makhluk iblis telah tiba. Blokir gelombang pertama. Prajurit Akademi Cakrawala Tinggi, hari ini adalah harimu untuk melambung. Makhluk iblis ini adalah langkah Anda menuju kemuliaan. Angkat senjatamu, tunjukkan cahayamu, gunakan darah panasmu untuk menjadi saksi masa mudamu yang abadi. Membunuh mereka semua. Darah murid-murid ini langsung memanas. Bahkan ketakutan mereka digantikan dengan niat bertarung yang meluap-luap. Membunuh. Murid dari kedua guild meraung dan mulai menyerang makhluk iblis. Hei! Hei! Pertahankan formasi! Jangan lari-lari saja! Teriak Longchen. Bab 2963 Peringkat Persekutuan Longchen sendiri terkejut. Orang-orang ini tampak seperti diberi darah ayam. Mata mereka merah, dan mereka hampir tampak gila. Ini adalah hasil dari orang-orang yang memujanya secara fanatik. Mereka kehilangan rasionalitas mereka sendiri. Inilah mengapa iman adalah kekuatan yang menakutkan. Orang-orang memiliki kebiasaan mempercayai apapun yang dikatakan seorang ahli. Longchen hanya ingin mendorong mereka dan membuat mereka melupakan ketakutan mereka, tetapi sebaliknya mereka benar-benar menganggap diri mereka tak tertandingi dan mulai menyerang, sampai-sampai formasi mereka menjadi berantakan. Pada saat dia berteriak, sudah terlambat. Makhluk Iblis telah tiba dan pertempuran sengit meletus. Untungnya, murid-murid aliansi tak terkekang berada di depan, dan segalanya masih terkendali. Bagaimanapun, mereka telah belajar cara bertarung dengan Longchen. Makhluk Iblis itu ambruk di depan mereka. Luo Bing dan Luo Ning mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Falet Ki meledak dari mereka. Dengan lambayan tangan mereka, pedang cahaya ungu terbang keluar, merobek makhluk Iblis. Longchen akhirnya menjadi saksi kekuatan garis keturunan keluarga Luo. Itu benar-benar kuat. Pedang cahaya itu sangat tajam sehingga tidak kalah dengan item spirit. Luo Bing, Luo Ning, fokuslah pada kendali atas kelompokmu, bukan membunuh mereka sendiri, teriak Longchen. Bagi Luo Bing dan Luo Ning, makhluk Iblis ini bukanlah apa-apa. Tidak ada artinya bagi mereka untuk membunuh mereka. Ini adalah pelatihan untuk murid-murid mereka. Keduanya langsung berhenti, fokus membantu di area yang mulai berbahaya. Makhluk kera ini sangat kuat sehingga satu pukulan perlu diblokir oleh beberapa orang secara bersamaan. Terkadang para murid tidak menyeimbangkan kekuatan mereka secara merata, sehingga beberapa orang terluka. Orang-orang yang terluka berlari ke tengah formasi di mana pembudidaya elemen kayu dan air membantu mereka pulih. Karena lukanya masih sangat ringan, begitu energi kayu dan air mereka memasuki tubuh mereka, mereka pada dasarnya langsung sembuh, aura kacau mereka tumbuh stabil. Mereka dengan cepat bergabung kembali ke medan perang. Melihat cara kikuk para pembudidaya kayu dan air ini menggunakan kemampuan mereka, Longchen tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Bakat bagus disiasiakan. Salah satu dari prajurit penyembuh Dragon Blood Legion bisa langsung menyembuhkan siapapun yang terluka di seluruh formasi hanya dengan lambayan tongkat mereka. Tidak perlu bagi mereka untuk pergi ke sana. Adapun pemana, mereka terus menatap seluruh medan perang, meluncurkan serangan di manapun makhluk iblis paling terkonsentrasi. Mereka membunuh beberapa dari mereka untuk mengurangi tekanan. Setelah dua jam, tanah dipenuhi dengan mayat makhluk iblis. Murid-murid dari kedua guild sangat bersemangat sehingga wajah mereka menjadi merah. Mereka benar-benar telah membunuh lebih dari 3.000 makhluk iblis yang menakutkan ini tanpa satu pun korban. Jangankan ada korban, bahkan tidak ada yang terluka parah. Mereka mempertahankan kondisi pertempuran puncak mereka selama dua jam ini. Serikat mengirim orang untuk membersihkan medan perang sementara yang lain beristirahat. Makhluk iblis peringkat kedua ini memiliki kristal iblis kecil di kepala mereka, juga dikenal sebagai inti iblis. Itu adalah hal baik yang diterima Akademi. Seseorang dapat ditukar dengan 50 hingga 100 kristal abadi tergantung pada kemurniannya. Meskipun harga individu tidak terlalu tinggi, setelah membunuh mereka hari demi hari, Anda bisa mendapatkan jumlah yang bagus selama sebulan. Mari kita lihat peringkatnya, kata Luo Bing bersemangat. Luo Bing dan Mu Qingyun mengeluarkan pelat guild mereka. Beberapa riak khusus muncul pada mereka. Riak-riak itu adalah metode penghitungan khusus yang Long Chen tidak mengerti. Gerbang Luo telah mencapai peringkat 937. Kami memiliki 2.600 poin. Kami berada di ribuan teratas. Luo Bing tersenyum. Hanya dalam waktu singkat, mereka sudah memasuki ribuan teratas. Aliansi yang tidak terkekang memiliki 5.100 poin, dan berada di peringkat 892, kata Mu Qingyun, sedikit meminta maaf. Mengapa perbedaannya begitu besar? Luo Bing dan yang lainnya terkejut. Biarkan aku menjelaskan, kata Long Chen. Qingyun dan Li Kei menjaga tempo medan perang seperti halnya Luo Bing dan Luo Ning. Perbedaannya adalah keterampilan dalam membunuh makhluk iblis. Prajurit dari Unveterate Alliance membunuh mereka jauh lebih cepat, mengakibatkan mereka menciptakan celah untuk lebih banyak dari mereka yang akan datang. Tentu saja, ini juga terkait dengan bagaimana aliansi tak terkekang berdiri di depan, tapi itu bukan alasan utamanya. Prajurit Gerbang Luo harus memperhatikan bahwa medan perang berbeda dari arena bela diri. Aturan emas medan perang adalah membunuh target Anda dalam waktu singkat sambil menghemat energi paling banyak. Aku melihat caramu bertarung. Anda membuang terlalu banyak peluang dan energi. Anda masih berjuang seperti di panggung bela diri. Gerakan mencolok mungkin terlihat bagus, tetapi aturan medan perang adalah bertahan. Setiap bit energi tak ternilai harganya. Energi seseorang terbatas, sehingga setiap bagian yang Anda hemat dapat menyelamatkan hidup Anda pada saat yang kritis. Jangan meremehkan berapa banyak energi yang dapat Anda hemat sedikit demi sedikit. Itu akan memutuskan apakah kamu meninggalkan tempat ini hidup-hidup atau dikubur di sini. Pada akhirnya, para murid ini menjalani kehidupan yang terlalu damai. Tidak ada pertumpahan darah di antara mereka. Mereka tidak menginjakan kaki ke medan perang, juga tidak mengalami cobaan hidup atau mati yang sebenarnya. Mereka tidak tahu perbedaan besar antara pertempuran dan pembunuhan. Long Chen menunjukkan kesalahan mereka dalam pertempuran dan mengajari mereka cara untuk menguasai medan perang, memanfaatkan peluang untuk membalikkan keadaan, untuk mendapatkan keuntungan terbesar dengan harga terkecil. Pada saat yang sama, dia mengajari mereka bagaimana bekerja sama untuk mendapatkan hasil maksimal dari menjadi sebuah tim. Dengan bekerja sama, mereka menciptakan lebih banyak peluang untuk membunuh lawan mereka dalam satu pukulan. Setelah mendengar petunjuknya, murid-murid Gerbang Luo mengerti bagaimana murid-murid aliansi tak terkekang telah membunuh makhluk-makhluk iblis itu dengan begitu cepat. Bagi mereka untuk diterima di Gerbang Luo berarti bakat mereka tidak buruk. Hanya dengan petunjuk ini, mereka dengan cepat mengerti apa yang dia coba katakan. Setelah membersihkan medan perang, Long Chen memimpin semua orang ke depan. Mereka bertemu dengan beberapa makhluk iblis yang menyendiri, dan mereka dibunuh oleh murid-murid Gerbang Luo. Tak perlu dikatakan bahwa mereka berbakat. Hanya dengan beberapa petunjuk, mereka mulai meningkat. Meskipun masih agak kaku dan kasar, tidak ada jalan lain untuk itu. Pengalaman adalah sesuatu yang perlu diakumulasikan. Setelah satu jam perjalanan, Long Chen menemukan lembah bagi mereka untuk mengatur formasi mereka. Long Chen, bisakah kamu membiarkan Gerbang Luo kami berdiri di depan kali ini sehingga kami mendapatkan lebih banyak pengalaman? Tanya Luo Bing, sedikit malu dengan permintaan ini. Sebenarnya, tujuannya bukan poin lagi saat ini. Tetapi sementara semua orang masih antusias, dia ingin mengebor semua hal yang telah diajarkan kepada mereka ke dalam tulang mereka. Pertempuran adalah cara terbaik untuk melakukannya. Makhluk iblis itu barusan hanya pemanasan. Pertarungan yang sebenarnya dimulai sekarang. Long Chen mengeluarkan pil obat. Dengan jentikan jarinya, itu melonjak ke langit dan meledak. Aroma aneh menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, Long Chen berkata, pil obatku ini memiliki aroma khusus yang akan menarik semua makhluk iblis dalam radius seribu mil. Apakah kamu siap? Begitu dia mengatakan ini, bumi mulai bergetar. Guncangan semakin kuat seolah-olah tsunami menerjang dari segala arah. Mereka kemudian melihat gelombang makhluk iblis menyerbu. Long Chen, kamu, Luo Bing terkejut. Jika Anda akan makan daging, makanlah sedikit lebih banyak. Jika tidak, bagaimana Anda akan puas? Tapi aku harus memperingatkanmu, lebih baik kau bunuh mereka dengan cepat kali ini, atau kita akan musnah di sini. Tepat ketika dia selesai berbicara, makhluk iblis itu jatuh menimpa mereka. Bab 2964 mengejek. Bos San, bisakah kamu tidak melakukannya selangkah demi selangkah? Likai dan yang lainnya hampir marah ketika mereka melihat gelombang makhluk iblis menerjang mereka. Mereka praktis tidak ada habisnya. Kultivasi adalah berpacu dengan waktu. Saat Anda mengambil nafas, musuh Anda berlari melewati Anda. Setelah Anda lulus, Anda akan hanyut. Dan akibatnya adalah kematian. Survival of the Vites adalah prinsip inti, dan itu kejam. Jika Anda tidak kejam pada diri sendiri, masa depan Anda akan jauh lebih kejam, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Makhluk iblis meraung. Tidak ada tempat bagi Long Chen dan yang lainnya untuk bersembunyi. Medan ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka karena mereka dikelilingi di semua sisi. Namun, sekarang musuh telah datang. Mereka tidak punya pilihan selain pergi habis-habisan. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan menghadapi mereka secara langsung. Likai dan yang lainnya mengatupkan gigi mereka dan menyerang. Akibatnya, darah dan daging terbang di udara. Kekuatan membunuh Likai dan yang lainnya benar-benar hebat, tetapi ada juga terlalu banyak makhluk iblis. Untuk setiap yang mereka bunuh, yang lain menggantikannya. Untuk setiap gelombang yang mereka jatuhkan, gelombang lain menimpa mereka. Tidak ada waktu untuk bernafas. Mu Qingyun, Luo Bing, dan Luo Ning juga dipaksa untuk membunuh dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka harus membunuh sebanyak mungkin untuk mengurangi tekanan pada orang lain. Dengan setiap tebasan pedang Mu Qingyun, pedang ki tersapu, menyebabkan gelombang makhluk iblis runtuh. Mereka lemah seperti kertas di depannya. Dia membunuh lusinan dari mereka dengan setiap tebasan pedangnya. Dari sini, dapat dikatakan bahwa kekuatan membunuh seorang pembudidaya pedang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan Luo Bing dan Luo Ning meletus. Saat pedang rahasia mereka menghujani, makhluk iblis dicabik-cabik oleh mereka. Ketiga wanita itu memiliki kekuatan membunuh yang sangat besar. Namun, terlepas dari itu, tekanan pada seluruh formasi terus meningkat. Ada terlalu banyak makhluk iblis untuk mereka bunuh. Jika mereka mengendur sedikit, lebih banyak akan berkumpul. Jika itu terjadi, para murid biasa ini akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Para murid penyembuh juga sangat sibuk, dan formasi menjadi sedikit kacau. Melihat situasi ini, Mu Qingyun, Luo Bing, dan Luo Ning tidak bisa menahan diri. Pedang ki Mu Qingyun tumbuh secara eksplosif, sementara tanda aneh muncul di dahi Luo Bing. Dia berlari merajalela melalui medan perang sambil mengendalikan ratusan pedang rahasia. Begitu mereka bertiga habis-habisan, tekanan pada formasi berkurang. Tanda-tanda itu tumbuh tidak teratur juga menghilang. Formasi menjadi stabil, dan mereka secara bertahap menjadi terbiasa dengan pertempuran intensitas tinggi ini. Sementara itu, Long Chen mengabaikan medan perang dari Peron, dan para pemanah di sekitarnya terus-menerus menembak. Semuanya tertutup keringat. Mereka memiliki tanggung jawab terbesar. Jika mereka tidak memperkuat area manapun yang berada di bawah tekanan, itu bisa menyebabkan keruntuhan keseluruhan dalam formasi. Long Chen telah memberi mereka misi untuk tidak membiarkan murid manapun mati. Jika tidak, mereka tidak akan diajari Cloud Piercing Arrow. Di bawah tekanan dari semua sisi, mereka fokus, tidak berani melambat. Dengan bantuan Mu Qingyun, Luo Bing, dan Luo Ning, formasi berdiri kokoh. Tetapi bahkan setelah dua jam, jumlah makhluk iblis tidak berkurang. Sebaliknya, semakin banyak dari mereka muncul. Pertempuran dua jam ini terasa sepanjang siang dan malam bagi para murid yang bertarung. Mereka kehabisan energi, bahkan Luo Bing dan yang lainnya mulai kehabisan yuan spiritual dengan kecepatan pertempuran yang tinggi ini. Alih-alih menjadi lebih mudah, pertempuran hanya menjadi lebih sulit. Formasi mulai kacau lagi di bawah tekanan, dan orang-orang terus-menerus terluka. Sekarang, para murid penyembuhan memiliki pekerjaan tanpa akhir. Long Chen, kita tidak bisa terus seperti ini. Luo Bing melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya terus bergegas ke arah mereka. Mereka benar-benar akan mati seperti ini. Jangan khawatir, selama kamu bisa bertahan dua jam lagi, semua makhluk iblis ini akan terbunuh. Long Chen menghibur sambil menatap kekejauhan. Dua jam lagi, Li Kai hampir batuk darah. Mereka telah turun ke 70% dari energi mereka, dan pengurasan hanya akan tumbuh secara eksponensial. Jangankan dua jam, bahkan waktu sebatang dupa pun terlalu banyak. Long Chen, orang akan mati. Teriak Luo Ning, suaranya cemas. Korban besar akan muncul di antara para murid dari kedua guild. Kultivasi bukanlah permainan. Ia sedang menghadapi kematian. Jika Anda ditakdirkan untuk tidak menjadi ahli, Anda hanya akan mati dengan menyedihkan di tangan musuh Anda. Jika itu harus terjadi, aku lebih suka kalian semua mati di sini. Setidaknya, Anda akan menyelamatkan martabat, kata Long Chen dengan dingin tanpa belas kasihan sedikitpun. Hati Luo Bing dan yang lainnya menjadi dingin. Mereka tidak tahu mengapa Long Chen tiba-tiba mengatakan kata-kata kejam seperti itu. Tidak ada menuai tanpa menabur. Jika Anda ingin menjadi ahli, Anda harus membayar harganya. Di mataku, kalian semua adalah sampah yang menunggu kematian. Jika Anda berada di dunia saya, Anda semua pasti sudah lama mati karena pedang ras iblis. Pengecut sepertimu benar-benar ingin menonjol dan masuk dalam peringkat 100 guild teratas. Anda ingin bersaing dengan keluarga Chu. Jika Anda menginginkan pendapat saya, Anda harus menyerah. Anda bahkan tidak memiliki tekad untuk menjadi lebih kuat. Daripada mati di tangan Chu Yang dan mempermalukan leluhurmu, kamu mungkin lebih baik mati di sini, Cibir Long Chen. Kata-katanya seperti panah beracun yang menembak ke dalam hati mereka. Mereka merasa sedih dan marah. Tidak ada di antara kalian yang mengerti apa artinya menjadi ahli. Ketika yuan spiritual mereka habis, seorang ahli sejati akan bertarung dengan kekuatan spiritual mereka. Jika kekuatan spiritual mereka habis, mereka akan bertarung dengan kekuatan fisik mereka. Jika kekuatan fisik mereka habis, mereka akan bertarung dengan kemauan keras mereka. Tak satupun dari Anda mengerti apa wasiat itu. Bahkan jika senjata Anda hilang, bahkan jika tubuh Anda dimutilasi, ketika Anda masih melakukan segalanya hanya untuk menggigit lawan sampai mati, Anda berjuang dengan keinginan Anda. Jika Anda bahkan tidak dapat mencapai level seperti itu, jika Anda ingin mundur hanya karena Anda menghadapi lawan yang kuat, apakah Anda pikir Anda bisa menjadi ahli? Apakah Anda mencoba membuat orang lain tertawa sampai mati? Aku akan mengatakan yang sebenarnya sekarang. Jika Anda terbunuh sebelum semua energi fisik Anda habis, saya tidak akan membantu Anda. Saya, Long Chen, tidak akan memimpin sekelompok pengecut. Saya tidak bisa mempermalukan diri sendiri seperti itu, kata Long Chen. Diam, jangan berpikir bahwa hanya kamu yang mampu menjadi ahli. Teriak Luoning dengan marah. Kalau begitu lanjutkan dan jadilah ahli untuk aku lihat. Saya, Long Chen, menonton dengan penuh harap, kata Long Chen, duduk di peron. Tepat pada saat ini, semakin banyak makhluk iblis mengelilingi mereka. Saat tekanan tumbuh dan tumbuh, formasi mereka semakin ditekan, diambang kehancuran. Begitu pecah, mereka akan dimusnahkan. Bab 2965 Penjara Api Surgawi Memegang, kami tidak akan membiarkan orang lain memandang rendah kami. Likai meraung, berdiri paling depan dan mengacungkan pedang besarnya. Dia berlumuran darah dan luka, tetapi masih berjuang sampai mati. Dia harus memegang posisi ini. Tanpa dia di sini, formasi akan langsung runtuh. Mu Qingyun, Luo Bing, dan Luoning semua melakukan yang terbaik untuk menjaga formasi tetap utuh. Selama formasi tetap utuh, mereka hanya perlu menghadapi musuh dari satu sisi. Jika rusak, semua orang akan terbunuh. Kemudian mereka akan dikepung dan dibunuh juga. Kata-kata mengejek Long Chen menusuk hati mereka. Meskipun mereka tahu dia kemungkinan besar hanya memprovokasi mereka dengan sengaja, mereka benar-benar menyakitkan. Mereka semua jenius yang tumbuh dipuji oleh orang tua mereka. Tapi Long Chen membuat mereka terdengar tidak berharga. Mereka tidak bisa menerima hal seperti itu. Mereka akan membuktikan bahwa mereka bukan sampah. Segunung mayat makhluk iblis telah menumpuk, tetapi pada akhirnya, kekuatan seseorang terbatas. Mereka kehabisan energi. Beberapa orang bahkan tidak bisa merasakan lengan mereka. Setiap kali mereka mengayunkan senjata, rasanya seperti sedang memindahkan gunung. Meski begitu, tak satu pun dari mereka menyerah. Mereka terus bertahan. Formasi ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Tidak ada yang bisa tergelincir saat ini. Itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk semua rekan mereka yang berjuang bersama mereka. Namun, orang-orang ini telah lama melewati batas mereka dan bertarung sepenuhnya hanya dengan kemauan keras mereka. Tidak dapat melihat harapan, di bawah tekanan besar ini, seseorang akhirnya pingsan. Dengan kehilangan satu orang, kebanyakan orang tidak dapat bertahan. Mu King Yun dan yang lainnya langsung putus asa. Formasi itu akan segera rusak. Tepat saat formasi akan pecah, tepat saat makhluk iblis akan menyerbu melalui barisan mereka, mereka merasakan panas yang hebat. Dinding api membubung ke langit. Penjara api surgawi. Cincin api muncul di sekitar mereka. Makhluk iblis yang terperangkap di dalamnya langsung dibakar. Cincin api kemudian berkembang pesat, menyebar ke seluruh wilayah ini. Puluhan ribu makhluk iblis langsung dibantai. Medan perang menjadi kosong. Nyala api menghilang, memperlihatkan tanah yang menghitam tanpa satupun makhluk iblis yang terlihat. Para murid menatap Peron dengan tidak percaya. Longchen perlahan menurunkan tangannya. Dia tersenyum pada mereka. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menyelamatkan kami? Siapa yang memintamu menjadi penyelamat munafik? Marah Luoning. Aku bilang aku tidak akan membantumu sebelum energimu habis. Sekarang, energi fisik semua orang habis. Sebagian besar dari anda benar-benar melebih-lebihkan diri anda sendiri. Aku menepati janjiku. Tepat pada saat itu, ketika rasa krisis memudar, banyak murid langsung pingsan. Mereka terhempas ke tanah. Jika anda bisa, tetaplah sadar. Itu akan lebih menguntungkanmu, teriak Longchen kepada murid-murid lain yang mulai berbaring. Murid-murid itu berjuang untuk duduk kembali. Tetapi beberapa masih pingsan, tidak bisa bertahan. Hanya sepertiga dari mereka yang mampu menjaga diri mereka tetap terjaga. Mayoritas murid-murid itu berasal dari aliansi tak terkekang. Bisa dilihat seberapa kuat murid-murid yang dibesarkan Longchen dibandingkan dengan murid-murid gerbang luo. Saudara Sun, apakah anda mengatakan hal-hal itu untuk memprovokasi kami? Tanya Mu King Yun, matanya sedikit merah karena kesedihan. Longchen tersenyum dan menggosok kepalanya. Bagaimana menurutmu? Diperlakukan begitu intim, kesedihan Mu King Yun menghilang. Dia tersenyum. Saya tahu bahwa Saudara Sun hanya berusaha membuat kami mengeluarkan potensi penuh kami. Hei hei, kamu salah. Sebenarnya, tampilan anda sebelumnya membuat saya cukup marah. Jika orang mulai meringkuk ketakutan sebelum kehabisan daya, saya tidak akan menyelamatkan mereka, kata Longchen. Aku tahu kamu bukan orang baik, dengus Luo Ning, dengan jelas mengingat dendam ini. Ning Er, dia punya alasannya, kata Luo Bing. Kamu akan melindunginya setelah dia pergi sejauh itu. Tanya Luo Ning. Luo Bing menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa membantu anda di jalur kultifasi anda. Hanya menunjukkan jalan untuk anda sudah merupakan kebaikan besar. Sama seperti ulat dalam kepompong, jika anda membuka kepompong untuknya sebelum ia berjuang untuk membebaskan diri, maka ia tidak akan pernah bisa melebarkan sayapnya dan terbang. Itu harus menjadi kupu-kupu dan membebaskan diri dari kekuatannya sendiri untuk terbang di langit. Orang-orang yang berdiri di puncak dapat memberitahu anda di mana beberapa jebakan berada, tetapi mereka tidak dapat membawa anda ke atas gunung. Jika mereka menarik anda ke atas dan anda tidak pernah menjelaskan bahaya itu, pada saat anda mencapai puncak, karena kurangnya pengalaman anda, anda akan jatuh dari tebing dan mati. Itulah sebabnya orang harus mengumpulkan pengalaman mereka sendiri. Di masa depan, tanpa Longchen, kita masih akan tahu bagaimana membuat diri kita kuat. Luo Bing menganggup ke arah Longchen dengan rasa terima kasih. Dia memiliki pikiran yang jauh lebih jernih daripada yang lain dalam hal kata-kata Longchen. Cih, seperti senyum jahat di wajahnya. Bagaimana dia merasa buruk? Dia jelas bukan orang baik. Bagaimanapun, bagaimanapun, dia menghinaku, dan aku tidak akan melupakan ini. Luo Ning mendengus dan berbalik. Mereka semua bisa melihat bahwa dia tidak benar-benar marah, tetapi dia menolak untuk meminta maaf atau berterima kasih padanya. Namun, Mu Qingyun terkejut dengan satu bagian dari kata-kata Luo Bing. Saudara San, apakah anda berencana meninggalkan kami? Tidak untuk sekarang. Di masa depan, siapa yang tahu? Jangan berpikir sejauh ini. Pertempuran hari ini telah menyebabkan banyak orang melebih-lebihkan kekuatan mereka. Ini adalah hal yang baik bagi mereka. Ini adalah langkah pertama mereka dari kultifator menjadi pejuang. Dengan satu langkah ke arah yang benar, langkah selanjutnya juga akan lebih mudah. Yah, mari kita tidak membicarakan hal-hal itu. Lihatlah peringkat guild anda. Peringkat apa yang telah anda capai? Tanya Longchen. Mendengar itu, Mu Qingyun dengan cepat mengeluarkan pelat guildnya dan berseru, aliansi tanpa batas telah mengumpulkan 56.300 poin. Kami peringkat 607. Petik 2. Surga, apakah aku salah membaca ini? Ketika Luo Bing memeriksa pelat guildnya, dia berteriak kaget. Bab 2.966 nilai sebuah lautan poin. 174.000 poin. Bagaimana kita memiliki begitu banyak? Teriak Luo Bing, melompat kaget. Kami peringkat 437. Kami naik 500 peringkat. Luo Bing tiba-tiba menatap Longchen. Apakah kamu baru saja memegang salah satu pelat status kami? Menurut alasannya, kekuatan membunuh murid gerbang Luo lebih rendah daripada aliansi tak terkekang, tetapi mereka telah memperoleh begitu banyak poin. Itu pasti terhubung dengannya. Longchen menganggup dan mengambil pelat status di pinggangnya. Ada banyak riak warna-warni di atasnya, tetapi dia tidak pernah belajar cara membacanya. Luo Ning menoleh, mengabaikan ketidaksepakatan sebelumnya dengannya, dan melihat bahwa itu adalah salah satu pelat negara gerbang Luo. 136.000 kredit pembunuhan. Bagaimana mungkin? Luo Ning tercengang dengan apa yang dilihatnya. Longchen benar-benar hanya menyerang satu kali di akhir. Bagaimana dia mendapatkan begitu banyak kredit pembunuhan? Kredit pembunuhan diberikan berdasarkan trik yang agak luar biasa. Dikatakan bahwa ketika makhluk iblis dibunuh, mereka akan melepaskan kutukan kebencian pada orang yang membunuh mereka. Kutukan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh anggota lain dari ras mereka, dan akan menjadi tanggung jawab mereka untuk membalaskan dendam mereka. Akademi dalam memberi murid pelat status dengan formasi khusus untuk melacak kutukan kebencian itu. Itu sangat akurat. Bagi Longchen untuk mendapatkan kredit pembunuhan dalam jumlah besar dalam sekejap membuat semua orang terpana. Mereka semua menatapnya. Longchen mengangkat bahu. Jangan lihat aku. Saya belum memiliki kesempatan untuk melihat poin guilt atau membunuh kredit. Yang saya tahu adalah bahwa beberapa makhluk iblis di gelombang terakhir memiliki beberapa tanda khusus di tubuh mereka. Mereka mungkin elit dari ras mereka, kurasa. Petik 2. Makhluk iblis elit. Mereka ada. Ras ini memiliki banyak level garis keturunan. Tapi elit jarang muncul di tepi luar medan perang iblis. Namun, mereka sangat berbahaya. Dikatakan bahwa para elit ini memiliki garis keturunan yang lebih murni, dan mampu melepaskan kemampuan surgawi garis keturunan ras iblis. Lebih jauh lagi, para elit seringkali berada dalam kelompok yang terdiri dari 10 orang atau lebih. Jika murid dari akademi bertemu dengan pasukan seperti itu, mereka dapat dengan mudah dimusnahkan. Mereka pulih saat mereka berbicara. Mu Qingyun, Luo Bing, Luo Ning, dan Li Kei pulih menjadi sekitar 20%. Li Kei ingin membersihkan medan perang, tetapi dihentikan oleh Long Chen. Tidak ada terburu-buru, kami sudah mendapatkan poin dan membunuh kredit. Jika Cuyang atau orang lain datang untuk memperebutkan apa yang tersisa, maka itu akan menjadi skenario terbaik bagi kita sekarang. Fokus saja pada pemulihan. Overdrafting sendiri berarti Anda telah memperluas batas Anda. Sebagai seorang kultifator, Anda harus terus-menerus menantang batas Anda. Jika Anda menjalani kehidupan yang damai, Anda mungkin menemukan bahwa membawa 5 ton adalah batas Anda, menambahkan sedikit lebih banyak akan menghancurkan Anda, tetapi pada kenyataannya, setelah malam berkultifasi, batas lama Anda rusak. Namun, pikiran Anda masih akan terjebak dalam masa lalu Anda kecuali Anda membebaskannya. Jadi, Anda harus terus-menerus mematahkan batas Anda, memutuskan rantai yang mengikat Anda, dan mengungkap harta di dalam tubuh Anda. Murid-murid gerbang Luo khususnya akan sangat diuntungkan dengan melanggar batas mereka hari ini. Mendengar itu, Luo Ning menjadi sedikit merah. Mulutnya hampir terbuka, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Long Chen telah menghina mereka, itu untuk mereka. Dia rela menjadi penjahat bagi mereka. Luo Bing melihat reaksinya dan hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Anggota gerbang Luo yang sadar memandang Long Chen dengan penuh terima kasih. Mereka hampir tidak percaya bahwa mereka telah berhasil melepaskan begitu banyak kekuatan di bawah situasi itu. Mereka pasti tidak akan pernah berpikir bahwa mereka bisa melakukannya sebelumnya. Li Kai lebih berpengalaman, dan dia mulai membangunkan beberapa orang yang mulai tertidur lelap, meminta mereka melakukan yang terbaik untuk tetap berpikiran jernih. Itu bermanfaat bagi pemulihan mereka dan akan semakin melemahkan keinginan mereka. Setelah dua jam, beberapa murid yang pulih sedikit lebih cepat sekitar 40%. Mereka akhirnya tidak tahan, dan berlari untuk membersihkan medan perang. Inti iblis itu adalah uang. Membiarkan mereka terbaring di sana membuat mereka gelisah. Long Chen, kamu terus mengatakan bahwa kami kurang. Apakah kami benar-benar lebih rendah dari orang-orang yang Anda pimpin di dunia bawah? Tanya Luo Ning setelah hening beberapa saat. Long Chen menatapnya dengan susah payah. Tidak mudah menjawab pertanyaan itu. Aku tidak pandai berbohong. Tetapi jika saya mengatakan yang sebenarnya, saya khawatir Anda akan marah. Apa aku tidak bisa menjawabnya? Luo Ning mengatupkan giginya dengan marah. Siapa yang akan marah? Aku tidak begitu picik. Berhenti mengulur waktu. Saya menolak untuk percaya bahwa kami benar-benar kurang. Long Chen tanpa daya berkata, Baik. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini. Anda dapat memilih 10 prajurit dari legion darah naga saya dan mereka dapat memusnahkan Anda semua. Nah, berkelahi dengan Anda akan menjadi intimidasi. Bagaimanapun, mereka adalah pejuang dari ratusan pertempuran, pejuang yang memanjat keluar dari gunung mayat. Sebaliknya, mari kita ambil makhluk iblis ini sebagai target. 10 prajurit Dragon Blood bisa membentuk pasukan kecil, dan di alam yang sama, mereka bisa melenyapkan semua makhluk iblis ini hanya dalam waktu satu jam. Tentu saja, saya termasuk para elit yang saya bunuh. Aku tidak percaya padamu. Luo Ning menolak untuk mempercayai hal seperti itu. Adakah 10 prajurit acak yang akan lebih kuat dari mereka semua? Bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri jika dia percaya pada hal seperti itu? Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa memintaku untuk menjawab? Long Chen mencibir, mengatakan itu akan memakan waktu 10 sudah memberi mereka wajah. Dengan gaya bertarung yang begitu lembut, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Bab 2967 Kemajuan Luo Ning melengkungkan bibirnya, merasa tidak yakin. Tetapi di dalam, dia tahu bahwa Long Chen tidak akan berbohong tentang hal seperti itu. Hanya saja pernyataan seperti itu sangat sulit diterima. Jenderal yang kuat tidak memimpin prajurit yang lemah. Saudara San sangat kuat, jadi orang-orang di bawahnya pasti tidak akan kekurangan, kata Mu Qingyun sambil tersenyum untuk menghilangkan suasana canggung. Bagaimanapun, aku sangat mengagumi saudara San. Aku akan bekerja keras. Saya yakin di bawah bimbingannya, saya akan menjadi lebih kuat. Aku akan melakukan apapun yang dikatakan saudara San. Menyedot, dengus Luo Ning pelan. Ning Er, ekspresi Luo Bing berubah. Dia dengan tegas berkata, cepat minta maaf kepada saudari Qingyun. Mu Qingyun mengibaskannya. Tidak apa-apa, karena dia adalah saudara laki-laki saya, wajar bagi saya untuk menyedot. Petik 2. Melihat bahwa dia tidak marah, Luo Bing merasa sedikit lebih baik. Pada akhirnya, Luo Ning juga meminta maaf karena mengatakan hal seperti itu. Tapi dia masih menolak untuk mempercayai Longchen. Medan perang dengan cepat dibersihkan, dan lebih dari 100 inti iblis khusus diberikan kepada Longchen. Mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh makhluk iblis elit. Itu juga bukti bahwa mereka benar-benar tertarik pada keberadaan yang menakutkan itu. Tanpa kehadiran Longchen, para elit itu setidaknya akan menyebabkan korban yang mengerikan, jika tidak memusnahkan mereka sepenuhnya. Namun, tanpa Longchen, mereka juga tidak akan pergi begitu jauh ke medan perang dan menemukan keberadaan yang menakutkan seperti itu. Longchen, teknik yang kamu lepaskan pada akhirnya luar biasa. Saya masih tidak percaya bahwa Anda memusnahkan semua makhluk iblis itu, kata Luo Ning. Dia masih bingung. Meskipun teknik itu benar-benar luar biasa, tidak masuk akal jika serangan tunggal itu melenyapkan semua makhluk iblis yang kuat dalam sekejap. Longchen berkata, Aku pernah bertemu makhluk iblis ini di dunia bawah. Mereka sebenarnya disebut iblis kekuatan, dan mereka memiliki tubuh fisik yang kuat tetapi kekuatan spiritual yang sangat lemah. Karena saya tahu kelemahan mereka, kekuatan serangan saya tidak terletak pada energi api tetapi pada kekuatan spiritual di dalamnya. Kekuatan spiritual ofensif ini kemudian menyerbu jiwa mereka dengan api, membunuh mereka. Karena saya berani membawa Anda semua ke sini, saya memiliki keyakinan mutlak untuk dapat membawa Anda pergi juga. Petik 2 Alasan mengapa Longchen memilih lokasi khusus ini dan begitu berani menggambar begitu banyak makhluk iblis di sini adalah karena dia telah memeriksa makhluk iblis dan kelemahan mereka. Serangan spiritual, Longchen, kamu juga seorang kultifator jiwa. Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya terkejut. Longchen adalah seorang pembudidaya pil, pembudidaya api, pembudidaya imortal, pembudidaya petir, dan bahkan panahannya sangat menakutkan. Sekarang, dia juga mengalami serangan spiritual, apalagi yang dia punya di lengan bajunya. Longchen menggelengkan kepalanya, itu hanya trik yang dangkal. Mu Qingyun terdiam. Ketika Longchen pertama kali mengajarinya seni pedang, dia juga mengatakan bahwa itu hanya beberapa trik dangkal. Saat itu, dia sedang kesal. Namun, trik dangkal seperti yang dia sebut tidak bisa diperlakukan seperti itu. Semakin lama dia mengenalnya, semakin tak terduga dia menemukan dia. Tidak perlu penasaran. Saya sering harus melawan ras iblis di dunia saya, jadi saya memiliki beberapa pengalaman melawan mereka. Ayo kembali ke akademi, kata Longchen. Kita sudah akan kembali. Luo Bing dan yang lainnya terkejut. Mereka pergi setelah hanya dua perkelahian. Mereka harus bertarung sedikit lagi, bukan? Iya, setelah menguras kekuatanmu seperti ini, akan lebih baik untuk beristirahat beberapa hari. Tentu saja, mungkin untuk beristirahat di sini, tetapi kami juga memiliki hal lain yang harus dilakukan, jadi jangan buang waktu. Jangan khawatir tentang biaya transportasi. Akan lebih baik untuk tidak berhemat dalam hal-hal tertentu, kata Longchen. Setiap kali Anda memasuki medan perang iblis, biaya transportasinya tidak sedikit, jadi sebagian besar guild akan masuk dan tidak pergi selama 10 hari. Namun, karena Longchen mengatakannya seperti itu, Luo Bing tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Begitu semua orang bangun, mereka kembali ke akademi dalam. Setelah kembali, Longchen menyuruh Luo Bing dan Mu Qingyun mengambil alih perekrutan. Kedua guild mereka kekurangan penyembuh dan pemanah yang kuat. Tanpa kedua kekuatan itu, Longchen tidak berani membawa mereka ke medan perang yang lebih kuat. Menurut standar guild, mereka bisa merekrut paling banyak 2.000 orang. Kemudian menurut Longchen, mereka akan membutuhkan setidaknya 50 pemanah dan 50 penyembuh. Dengan pertumbuhan eksplosif seperti itu, aliansi tanpa batas dan gerbang Luo telah menarik sedikit perhatian. Memilih guild yang baik sangat penting bagi seorang murid. Sebelum ini, hanya sedikit orang yang peduli dengan kedua aliansi ini karena kekuatan mereka masih belum diketahui. Tapi sekarang peringkat mereka langsung melonjak, banyak orang akan berteriak-teriak untuk bergabung. Kedua aliansi kemudian dapat memilih yang terbaik dari yang terbaik. Banyak orang bergosip di antara mereka sendiri bahwa kenaikan mendadak seperti itu menunjukkan bahwa mereka tidak akan kesulitan masuk ke dalam seratus besar. Jadi, bahkan sebelum perekrutan dimulai, beberapa orang sudah siap untuk mengisi. Masalah perekrutan diserahkan kepada Luo Bing, Mu Qingyun, dan yang lainnya, jadi Long Chen membawa semua orang ke Kitab Suci Dewa Surgawi untuk mempelajari berbagai teknik. Uang itu dibayar oleh para murid. Setelah membaca teknik sekali, Long Chen memahaminya dan mengajari mereka. Pertama adalah pemanah. Orang-orang ini masih belum memenuhi persyaratan untuk berlatih di PR Ching Cloud Arrow, jadi dia membutuhkan mereka untuk membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu. Para pemanah itu tercengang. Long Chen sepertinya tidak melupakan apapun yang dia baca. Dia menghafal teknik apapun dengan sekali baca dan mulai menjelaskannya kepada mereka. Bagi mereka untuk mempelajari teknik seperti itu akan membutuhkan beberapa bacaan untuk dipahami. Tapi sekarang hanya dengan membayar sekali, mereka semua bisa mempelajarinya. Itu menghemat banyak waktu dan uang. Cara Long Chen menjelaskan tekniknya juga sangat brilian. Hasilnya, mereka mampu menguasai dasar-dasarnya dalam waktu singkat. Setelah mempelajari lebih dari 10 teknik memanah, Long Chen menghentikannya. Orang-orang ini tampaknya ingin mempelajari setiap teknik memanah di sini, tetapi Long Chen tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. 10 teknik memanah sudah cukup untuk membangun fondasi yang baik sebagai persiapan untuk PR Ching Cloud Arrow. Setelah itu, Long Chen mengirim para pemana untuk mencerna apa yang telah mereka pelajari. Berikutnya adalah seni penyembuhan penggarap kayu dan air. Namun, Long Chen tidak memiliki banyak pengalaman dengan teknik ini. Dia tidak memiliki pengalaman dengan teknik budidaya kayu dan air, dia juga tidak ingin menelitinya dan akhirnya mempengaruhi jalur budidayanya sendiri. Jadi, mereka harus mempelajari tekniknya sendiri. Adapun seni magis dan kemampuan surgawi yang berhubungan dengan pertempuran, Long Chen belajar banyak dari mereka. Para murid telah mengumpulkan sumber daya untuk dipelajari Long Chen dan kemudian mengajari mereka tekniknya. Harganya tidak terlalu buruk ketika digabungkan. Akibatnya, seperti pemanah, mereka ingin mempelajari setiap teknik di sini. Namun, Long Chen hanya memilih 10 seni magis pertempuran yang agak praktis untuk mereka sebelum mengusir mereka. Long Chen tetap di sini sendirian, dan dia masih memiliki lebih dari 10 juta kristal abadi. Itu adalah pembayaran para murid gerbang Luo dan aliansi tidak terkekang untuk pil obat. Dengan uang sebanyak ini, Long Chen pergi ke wilayah elemen api. Huo Long telah tumbuh jauh lebih kuat, dan sekarang dia membutuhkan lebih banyak seni sihir api. Long Chen baru saja tiba ketika dia merasakan tatapan berbisa. Dia berbalik dan mencibir. Apa? Apakah wajahmu tidak sakit? Bab 2968 Pedang Gemetar Surga Orang ini adalah orang yang datang ke perayaan gerbang Luo dan mencoba memberi mereka, Dekrit Kekaisaran, Wakil Pemimpin Lembah Peleburan Surga. Dia hampir terbunuh oleh tamparan Long Chen, dan Long Chen bahkan tidak ingat namanya. Saat ini dia berdiri di depan beberapa buku, tampak ragu-ragu. Ketika dia melihat Long Chen, niat membunuh meledak darinya. Tamparan Long Chen terakhir kali hampir mematahkan kepalanya, dan dia baru bangun tiga hari kemudian. Setelah mengetahui apa yang terjadi, dia marah dan ingin langsung membunuh Long Chen tetapi dihentikan oleh Long Yansong. Membunuh orang di dalam akademi itu tabu. Faktanya, bahkan sebelum dia berhasil membunuh Long Chen, baru saja memulai pertarungan dapat mengganggu para ahli akademi dalam dan menyebabkan dia terbunuh. Jika dia gagal membunuh Long Chen dan kemudian dieksekusi, itu akan menjadi skenario terburuk. Heaven Melting Valley tidak bisa kehilangan dia. Jika mereka ingin membunuh seseorang di akademi dalam, mereka harus menemukan kesempatan yang tepat. Mereka telah berpikir selama ini untuk kesempatan seperti itu, tetapi sekarang Long Chen tiba-tiba muncul di depan mereka. Akibatnya, niat membunuhnya secara otomatis meletus. Apalagi Long Chen, bahkan seorang idiot pun bisa merasakan niat membunuh ini pada jarak ini. Long Chen mencibir ke dalam. Orang ini benar-benar idiot. Apakah dia secara terbuka memberitahu semua orang bahwa dia ingin membunuh Long Chen? Apakah itu untuk membuat orang lain takut? Apa bedanya ini dengan mencari kematian? Long Chen, tunggu saja. Jangan biarkan saya mendapat kesempatan, atau Anda tahu apa yang akan terjadi, katanya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Orang ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Dia tidak memiliki kekuatan atau otak. Oleh karena itu, Long Chen tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengannya. Long Chen kebetulan melihat buku tebal tertentu di rak buku di depannya, Heaven Sucking Sword. Long Chen terkejut melihatnya di sana. Mengapa teknik dengan nama seperti itu muncul di bagian elemen api? Tiba-tiba, memikirkan bagaimana orang ini ragu-ragu di depannya, dia menduga itu bukan teknik biasa. Dia kemudian melihat harganya dan melihat bahwa itu sebenarnya 750 ribu kristal abadi. Tidak heran orang ini ragu-ragu. Dengan harga seperti itu, orang ini sepertinya tidak percaya diri untuk mempelajarinya. Melihat dia melotot, Long Chen memiliki keinginan untuk menamparnya. Tetapi dilarang untuk melakukannya di pavilion Kitab Suci Surgawi. Dia tidak ingin dihukum selama beberapa hari karena orang ini enyahlah. Jangan mengganggu orang lain di sini. Long Chen meraih buku tebal itu. Buku tebal itu menyala, dan 750 ribu kristal abadi di kartu kristalnya lenyap. Cahaya menyelimuti Long Chen, dan dia menghilang ke dalam ruangan. Melihat bahwa Long Chen telah memilih teknik yang telah diarenungkan, dia sangat marah. Tapi karena Long Chen sudah pergi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan pergi. Pedang berapi api muncul di depan mata Long Chen, melesat di udara. Panas mereka yang intens memutar ruang di sekitar mereka. Mengondensasi pedang kehidupan menggunakan api inti seseorang. Menggunakan hati untuk memelihara mereka. Dengan terus-menerus menyerap esensi langit dan bumi, ini adalah senjata kehidupan yang dapat tumbuh bersama Anda. Hukum dunia abadi benar-benar berbeda. Ini tidak mungkin di dunia fana. Tidak heran itu sangat mahal. Teknik ini membawa manfaat tanpa akhir. Semakin kuat energi inti seseorang, semakin banyak pedang api yang bisa dipadatkan, dan semakin besar kekuatannya. Teknik ini mirip dengan pedang rahasia Luobing. Pedang rahasianya diringkas oleh kekuatan garis keturunannya, dan dengan kekuatan garis keturunannya, dia hanya bisa menyingkat beberapa ratus. Namun, dengan teknik ini, selama Anda memiliki cukup energi inti dan kekuatan spiritual untuk mengendalikannya, Anda dapat memiliki pedang api tanpa batas. Long Chen sangat senang. Jika dia bisa memanggil puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu pedang ini, seberapa menakutkan itu. Tidak bisakah dia seperti Mengki dan hanya membantai musuhnya dengan pikiran. Long Chen segera meminta Huo Long mempelajarinya, dan dia langsung memahami tekniknya. Pedang api kecil muncul di tangan Long Chen. Panjangnya hanya tiga inci dan terbuat dari rune api. Selain itu, mereka memiliki jejak spiritual Long Chen, dan mereka seperti bagian dari tubuhnya. Dia mengendalikan mereka dengan jiwanya, dan mereka mulai melayang di udara, berputar di sekelilingnya. Senilai dupa waktu kemudian, ada ratusan pedang api di sekelilingnya. Ini adalah hasil dari kekuatan spiritual Long Chen dan energi inti Huo Long. Namun, pedang api ini masih dalam bentuk awalnya. Mereka belum memiliki banyak kekuatan membunuh, dan mereka perlu tumbuh. Itu akan membutuhkan kekuatan spiritualnya, energi inti Huo Long, dan energi api dunia luar. Ketiganya digabungkan akan membuat pedang ini lebih kuat. Huo Long ingin terus memadatkannya, tetapi membuatnya pasti menimbulkan beberapa kerusakan pada Huo Long, dan untuk mempertahankannya dalam kondisi terbaiknya, dia berhenti membuat lebih banyak. Dia memberitahu Huo Long untuk hanya menyingkat lebih banyak ketika itu tidak akan mempengaruhinya. Tidak perlu terburu-buru untuk menyingkat lebih banyak pedang pengguncang surga ini. Namun, Huo Long adalah kartu truf terkuatnya dan tidak bisa dilemahkan. Setelah mempelajarinya, Long Chen berlari ke Institut Abadi, dan di Institut Kitab Suci Abadi, dia memilih 10 seni pertempuran abadi untuk dipelajari murid gerbang luo. Sama seperti sebelumnya, dia mempelajarinya sendiri dan mengajarkan semuanya kepada para siswa. Setelah itu, dia kembali ke kediamannya dan mengeluarkan tungku pilnya. Dia melihat daftar yang telah diberikan kepadanya dan mulai bekerja. Waktu berlalu, setelah tiga hari, para murid dari kedua guild sekali lagi berkumpul. Long Chen telah selesai memperbaiki semua pil obat yang mereka minta. Tak perlu dikatakan bahwa dengan Huo Long dan bulan dan tungku pemurnian bintang, pil pemurnian menjadi mudah. Setelah hanya memperbaikinya dua atau tiga kali sendiri, Huo Long dan Moon and Star Refining Furnace menghafal prosesnya dan bisa memperbaikinya sendiri. Dengan manik kekacauan utama, dia memiliki persediaan bahan obat yang tak ada habisnya. Itu benar-benar tumpah ruah tanpa dasar. Dia bisa memperbaiki pil obat sebanyak yang dia inginkan tanpa kehilangan. Ketika pil-pil itu masuk ke tangan para murid, mereka sangat tersentuh. Mereka telah gugup tentang ini. Lagi pula, harga pil obat akademi ditetapkan di atas batu. Diskon 80%. Mereka tidak berani mempercayainya. Namun, pil-pil itu sekarang memasuki tangan mereka, dan kualitasnya bahkan lebih baik daripada ketika mereka membelinya dari institut pil. Mereka sekarang bisa menabung dalam jumlah besar setiap bulan. Long Chen membantu mereka menghemat uang dengan mempelajari teknik, serta untuk pil obat. Akibatnya, kekuatan tempur mereka terus meningkat. Murid kedua guild dipenuhi dengan rasa terima kasih. Saudara San, ini adalah anggota baru yang kami rekrut. Biarkan saya memperkenalkan Anda. Mu King Yun melambaikan tangannya, dan lebih dari 50 wajah asing melangkah maju dan membungkuk ke Long Chen. Salam, Bos San. Tatapan Long Chen menyapu mereka. Tatapannya tiba-tiba mendarat pada seorang wanita. Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini? Bab 2961 mata dan bayangan elang. Bos San, kamu, murid perempuan itu menatap Long Chen dengan kaget. Kamu tidak perlu gugup, dan kamu juga tidak perlu menggunakan pidato yang sudah kamu siapkan. Beberapa orang di dunia ini mungkin bisa berbohong di depanku, tetapi mereka jelas bukan eksistensi di levelmu, kata Long Chen acuh tak acuh. Tatapannya benar-benar datar, tanpa tekanan apapun. Namun, dia hanya menjadi lebih tegang dan bahkan mulai berkeringat. Mu King Yun juga menatapnya dengan kaget. Wanita ini adalah anggota paling menonjol yang dia rekrut kali ini. Dia adalah seorang pembudidaya kayu yang kuat dengan bakat luar biasa dan bahkan berspesialisasi dalam seni penyembuhan. Mu King Yun tidak menyangka orang ini menjadi mata-mata. Bos San, saya, wanita itu membuka mulutnya tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat berbicara. Melihat Long Chen seperti melihat kecermin. Kata-kata yang dia siapkan mungkin bisa menipu orang lain, tapi bukan dia. Itu benar-benar seperti yang dia katakan. Dia tidak bisa berbohong padanya. Ketika dia menyadari itu, dia menjadi lebih cemas. Nama Long Chen telah menyebar ke seluruh akademi dalam. Dia telah membunuh banyak ahli selama kompetisi surgawi tanpa mengedipkan mata. Dia adalah orang yang benar-benar kejam. Karena itu, dia mulai gemetar. Luo Bing, Luo Ning, dan yang lainnya menatapnya. Mereka terkejut. Bagaimana Long Chen mengenalinya sebagai mata-mata. Yang benar adalah ketika tatapannya menyapu semua orang, hanya fluktuasi spiritualnya yang menjadi sangat intens. Namun, wajahnya tenang. Itu langsung mengekspos dirinya. Yang terpenting, setelah bersama Cuyao begitu lama, dia sangat sensitif terhadap fluktuasi spiritual seorang pembudi daya kayu. Jadi, dia langsung melihat masalahnya. Tidak apa-apa. Kamu bisa bahasa. Aku tidak akan mempersulitmu, kata Long Chen dengan senyum tipis. Itu, itu, Cu Yang. Suaranya bergetar, dan hanya dengan usaha maksimal dia berhasil mengucapkan nama ini. Luo Bing dan yang lainnya tidak terkejut dengan wahyu ini. Satu-satunya yang mampu mengatur mata-mata untuk menyusup ke aliansi tak terkekang mungkin adalah Cu Yang. Tapi mereka tidak menyangka dia akan bergerak begitu cepat. Tampak pucat, dia tiba-tiba berlutut di tanah. Tapi dia diangkat oleh Long Chen. Aku tidak akan menghukumu karena menjadi salah satu orang Cu Yang. Lagipula, Anda tidak membahayakan kami. Jika Anda benar-benar ingin tinggal di aliansi tanpa batas, kami dapat menerima Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang Cu Yang. Namun, jika Anda memiliki keluarga yang hidupnya ada di tangannya, saya tidak punya cara untuk membantu Anda. Petik 2. Kamu. Kamu benar-benar bisa mempercayaiku. Dia menatap Long Chen dengan kaget. Aku sudah mengatakan bahwa tidak banyak orang yang bisa berbohong di depanku. Jika Anda bersedia tinggal di sini, dengan bakat dan bakat Anda, kami pasti akan menyambut Anda. Hubunganmu dengan Cu Yang adalah masa lalu. Jika Anda dengan tulus bergabung dengan aliansi tak terkekang, Anda akan menjadi salah satu orang kami di masa depan. Saya percaya Anda, kata Long Chen. Aku bersedia. Aku bersedia. Aku bersumpah pada jiwaku untuk bergabung dengan aliansi tak terkekang. Aku, Musin, tidak akan pernah. Long Chen melambaikan tangannya untuk memotong sumpahnya. Tidak perlu hal seperti itu. Karena saya berani membiarkan Anda bergabung, saya tidak takut Anda menghianati kami. Sekarang setelah Anda bergabung dengan Unveterate Alliance, Anda akan segera menemukan bahwa ini adalah keputusan paling bijaksana dalam hidup Anda. Mari kita beralih dari ini. Pergilah bergabung dengan grupmu. Long Chen mengadakan upacara penyambutan sederhana untuk rekrutan baru ini. Itu hanya dorongan simbolis. Tak perlu dikatakan bahwa rekrutan baru ini benar-benar berbakat dengan potensi besar. Tapi dia juga melihat beberapa tatapan menantang. Itu semua duri, dan mereka memandang diri mereka sendiri dengan tinggi. Tapi hal seperti itu tidak selalu buruk. Orang-orang itu setidaknya harus memiliki beberapa kemampuan, atau duri-duri itu sudah lama patah. Setelah upacara penyambutan selesai, yang bisa dianggap sebagai pemberian permen manis, saatnya pemukulan. Saya tahu bahwa beberapa rekrutan baru memiliki sedikit kemampuan. Tentu saja, mereka memiliki beberapa kesombongan juga. Namun, di depan saya, akan lebih baik jika Anda menyimpannya, karena sedikit kemampuan itu tidak ada artinya bagi saya jika saya jujur. Anda telah bergabung dengan serikat kami, yang berarti Anda beruntung. Karena guild memiliki jumlah slot yang terbatas, proses rekrutmen kami akan lebih ketat di masa depan. Mungkin sebulan kemudian, tidak ada dari Anda yang memenuhi syarat untuk bergabung. Anda harus menghargai kesempatan ini daripada berpikir untuk menjadi bos, karena dengan bos san di sini, Anda akan dikeluarkan dan menyesal seumur hidup. Sumber daya penting dalam kultivasi, dan bakat juga penting. Tapi terkadang, keberuntungan adalah hal yang paling penting, jadi hargailah itu. Pindah. Mereka sekali lagi berangkat ke Medan Perang Iblis. Setelah melewati beberapa formasi transportasi, mereka tiba dan maju jauh ke Medan Perang. Dalam perjalanan, dia menanyakan beberapa pertanyaan sederhana kepada Musin. Keluarga Musin memiliki hubungan dengan keluarga Chu, jadi dia bergabung dengan aliansi Chu. Sesampai di sana, dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak cocok, dengan hal yang paling mengkhawatirkan adalah orang-orang itu memandang wanita sebagai mainan. Lebih jauh lagi, karena kekuatan tempur individunya tidak kuat, dia harus menderita. Untuk keluarganya, dia tidak punya pilihan selain bertahan. Tapi hanya sebulan yang lalu, ibunya terbunuh, dan dia adalah satu-satunya orang yang dekat dengannya di keluarganya. Apalagi orang yang menyebabkan kematiannya adalah orang lain dari keluarganya. Karena itu, dia tidak lagi memiliki harapan untuk keluarganya, dan dia juga harus menderita di keluarga Chu. Untungnya, penampilannya hanya rata-rata, jadi dia tidak menarik minat banyak orang. Kalau tidak, dia akan digunakan sebagai mainan. Kali ini, Chu yang telah mengirimnya keluar sebagai mata-mata, tapi dia tidak menyangka Longchen akan langsung melihatnya dan bahkan mau menerimanya. Dia merasa seperti dia telah lolos dari lautan kepahitan. Selama dia bisa meninggalkan aliansi Chu, dia bersedia melakukan apa saja. Apakah Chu yang memiliki pemanah tertinggi di antara bawahannya? Tanya Longchen. Iya, moniker orang itu adalah Eagle Eye. Dia bukan manusia berdarah murni. Dia memiliki darah ras elang surgawi dinadinya dan telah mewarisi sebagian dari bakat mereka. Memiliki persepsi yang menakutkan dalam hal memanah, dia dapat dengan mudah membunuh orang yang sebenarnya lebih kuat darinya. Membunuh orang lintas alam adalah hal yang mudah baginya. Dikatakan bahwa dia tidak pernah gagal untuk membunuh targetnya, kata Musin. Mu King Yun penasaran bertanya, Saudara San, Bagaimana Anda tahu? Orang itu mencoba membunuhku sebelumnya. Pada saat saya berhasil mendekatinya, dia sudah pergi tanpa jejak. Itu benar-benar membuatku kesal, kata Longchen. Apa? Dia menyerangmu? Musin terkejut. Dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya mata elang ini. Dia tidak pernah gagal sebelumnya. Bahkan Luo Bing dan yang lainnya terkejut. Tidak ada informasi tentang mata elang dalam laporan intel mereka. Panahannya benar-benar luar biasa. Ah, selain dia, apakah Cu yang punya ahli kuat lainnya? Tanya Longchen. Ada lagi yang disebut Sado. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang pembunuh dari Blood Kill Hall. Jawab Musin. Aula pembunuh darah. Hati Longchen bergetar hebat. Bab 2970 sekali lagi mendengar tentang Blood Kill Hall. Jantung Longchen melonjak ketika dia mendengar nama Blood Kill Hall. Dia hampir melupakannya. Terlebih lagi, dia tidak menyangka akan mendengarnya lagi di dunia abadi. Apakah Blood Kill Hall sangat terkenal di dunia abadi? Tanya Longchen. Luo Bing berkata, iya, para pembunuhnya semuanya terkenal karena kejam dan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka seperti tumor di dunia abadi. Master Blood Kill Hall adalah En Puda, sosok yang sangat membenci dan mesum. Dia akan melakukan apapun demi uang. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan nyawa karena dia. Eksistensi tertinggi bahkan mengumumkan bahwa mereka mencari kepala En Puda, tetapi tidak ada yang datang darinya. Dikatakan bahwa aola pembunuh darah didukung oleh aola sembilan dunia bawah. Sembilan pemburu dunia bawah mereka terkenal, dan aku yakin kamu tahu tentang mereka. Jadi itu masalahnya. Itu sarang ular dan tikus. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan menghapus warisannya di dunia fana. Longchen tidak menyangka aola pembunuh darah berada di sisi yang sama dengan Dewa Brahma. Berdasarkan itu, untuk Sado muncul di keluarga Cu tidak ada yang aneh. Terus terang, mereka semua adalah anjing Dewa Brahma. Longchen, kamu harus berhati-hati. Murid aola pembunuh darah adalah iblis gila. Mereka mampu melakukan apa saja, Luo Bing memperingatkan. Jika itu orang lain, saya mungkin berhati-hati. Tapi anjing-anjing En Puda itu benar-benar bukan apa-apa bagiku. Di benua surga Beladiri, Longchen telah membunuh banyak orang percaya En Puda. Semua murid aola pembunuh darah memiliki energi Iman En Puda, jadi Longchen sangat akrab dengan fluktuasi itu. Terakhir kali, jika Cu yang mengirim bayangan itu alih-alih mata elang, tidak diketahui siapa yang akan menargetkan siapa. Bos San, pemimpin guild Luo Bing benar. Anda benar-benar harus berhati-hati. Cu yang sebenarnya memiliki empat pembunuh terampil di sisinya. Eagle Eye dan Sado hanya dua dari mereka. Saya hanya di aliansi Cu selama lebih dari setahun, jadi saya tidak tahu siapa dua lainnya. Cu yang sangat berhati-hati dan teliti. Dia sangat menakutkan, kata Musin. Ini mengejutkan semua orang. Bahkan setelah berada di aliansi Cu selama lebih dari setahun, Musin tidak tahu siapa dua pembunuh lainnya. Kemudian Cu yang benar-benar menyembunyikan kartu trufnya dalam-dalam. Dia bahkan tidak mempercayai rakyatnya sendiri. Longchen tersenyum dan berkata, hari ini, biarkan aku mengajarimu gerakan lain. Anda tidak dapat menghindari skema orang lain. Anda dapat menghindari skema satu orang, tetapi tidak skema sepuluh orang. Anda dapat menghindari sembilan dari skema itu, tetapi hanya satu yang harus membunuh Anda. Daripada memfokuskan seluruh energi Anda untuk menghindari semua skema itu, lebih baik fokuslah untuk meningkatkan kekuatan Anda dan meningkatkan jumlah kartu truf Anda sehingga skema itu tidak dapat memengaruhi Anda. Anda hanya akan meledakkan mereka. Seseorang memiliki waktu dan energi yang terbatas, jadi Anda harus menggunakannya untuk hal-hal yang paling penting. Sebenarnya, saya dulu suka memainkan beberapa skema juga, menganggap diri saya pintar. Tetapi ketika saya menderita kehilangan yang menyakitkan, saya mengerti betapa bodohnya hal seperti itu. Fokus saja untuk meningkatkan kekuatan Anda, mengumpulkan kartu truf yang tidak disadari orang lain. Tepat pada saat itu, makhluk iblis muncul di jalan di depan mereka dan dimusnahkan oleh gelombang panah. Tak perlu dikatakan bahwa dibandingkan dengan terakhir kali, panah mereka jauh lebih akurat dan kuat. Setiap panah mengandung kekuatan yang cukup untuk membunuh salah satu dari mereka. Sedikit lagi dan itu akan membuang-buang energi. Sedikit lebih sedikit dan itu tidak akan menjadi pembunuhan instan. Ini adalah tingkat kontrol yang tepat yang diminta Longchen dari mereka. Ini adalah dasar untuk pelatihan di PR Ching Cloud Arrow. Setelah pengalaman mereka terakhir kali, dan teknik baru yang mereka peroleh kali ini, para pemana ini dapat dikatakan telah membangun fondasi yang sangat kokoh. Di sisi lain, para murid yang baru bergabung yang merasakan kesombongan segera menarik kesombongan itu ketika mereka melihat seni memanah yang begitu tajam. Begitu kamu bisa mengendalikan kekuatanmu, coba sebarkan energi mentalmu untuk mengawasi seluruh medan perang. Berdasarkan posisi, kecepatan, dan arah musuh Anda, serta medan dan cara sekutu Anda menyebar dan bertarung, hitung gerakan musuh selanjutnya untuk menembak mereka secara akurat. Ini adalah aspek penting dalam pertempuran kelompok. Pemanah dapat mengontrol seluruh medan perang. Dapat dikatakan bahwa kehidupan sekutu Anda ada di tangan Anda. Jika Anda tidak dapat menilai kemana musuh Anda pergi terlebih dahulu, maka pada saat sekutu Anda dalam bahaya, mungkin sudah terlambat. Inilah yang saya maksud dengan memprediksi langkah mereka selanjutnya. Longchen memiliki busur di tangan dan menarik kembali talinya. Makhluk iblis di depan akan melompat. Saat dia berbicara, makhluk iblis itu benar-benar melompat, dan panah Longchen menembus kepalanya. Panah itu jelas ditembakkan terlalu tinggi, tapi kebetulan mengenai kepalanya saat melompat. Di sebelah kiri, makhluk iblis itu memiliki batu yang menghalangi jalannya. Berdasarkan kecepatannya, itu hanya akan tersandung. Petik 2 Seperti yang dia katakan, makhluk iblis itu tersandung batu, dan saat jatuh, sebuah anak panah menembus kepalanya dengan sempurna. Longchen menembakkan lebih dari 10 anak panah. Setiap tembakan jelas meleset pada awalnya, tapi kemudian itu seperti makhluk iblis itu dengan sengaja melemparkan diri mereka ke panahnya. Melihatnya secara akurat memukul kepala mereka seperti ini, semua orang tercengang. Para rekrutan baru ini akhirnya sepenuhnya yakin, dan kesombongan mereka sebelumnya menghilang tanpa jejak. Semua ahli menghormati mereka yang lebih kuat dari mereka. Mungkin sulit pada awalnya, tetapi begitu Anda dapat memusatkan energi mental Anda, Anda akan menemukan dunia tiba-tiba menjadi lambat dan jernih. Anda akan memiliki perasaan bahwa Anda dapat memprediksi langkah selanjutnya. Bagaimanapun, ini adalah makhluk iblis yang tidak berotak, jadi tidak perlu menghitung terlalu banyak. Setelah Anda dapat mencapai level ini, saya dapat mengirimkan Piercing Cloud Arrow kepada Anda, kata Longchen, membiarkan pemanah mengambil alih. Mereka terus maju, tidak banyak makhluk iblis, dan mereka menjadi target latihan para pemanah. Namun, memprediksi gerakan mereka tidak semudah yang terlihat Longchen. Dan, bagaimanapun, Longchen tidak memberikan tekanan apapun pada mereka. Dia meminta mereka terus mencoba untuk perlahan-lahan memahami keterampilan ini. Dalam perjalanan, Mu Qingyun mengirim orang untuk mengambil mayat, tetapi Longchen memanggil mereka kembali. Sedikit uang itu tidak sepadan dengan usaha. Saudara San, di mana Anda membawa kami? Tanya Mu Qingyun akhirnya. Mereka semakin jauh dan semakin jauh dari penghalang. Mereka baru saja melewati tempat yang mereka perjuangkan terakhir kali. Kami akan pergi ke zona bahaya bintang 4. Kami akan membunuh makhluk iblis baju besi hitam. Mereka sedikit lebih kuat dari yang terakhir kali, dan armor hitam alami mereka cukup tangguh. Dengan kekuatan kita saat ini, itulah tempat yang paling cocok. Tujuan kami adalah untuk masuk ke dalam seratus teratas kali ini. Petik 2 Tepat pada saat ini, langit berguncang dan kereta perang emas terbang di atas kepala mereka, meninggalkan seberkas emas. Itu sangat cepat sehingga menghilang di detik berikutnya, tetapi suara gemuruh masih bergema. Ini adalah kereta perang emas pemimpin aliansi wanita surga. Seru Luobing